Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan Mengenai informasi kelanjutan terkait Ruka kaji, uji kompetisi kenaikan jenjang jabatan Di tahun 2024, lewat SIMPKB Ini merupakan suatu kabar yang kurang begitu bagus Sebab Ruka kaji kami kemarin ditolak Karena kesalahan surat keterangan jabatan tidak sesuai Coba kita cik, kita buka faktanya, bagaimana penolakannya Ini kawan-kawan atau bapak ibu Terima kasih atas usaha yang sudah Anda lakukan hingga tahap ini Namun dengan sangat menyesal, kami harus mengetahukan bahwa ajuan bengkas Anda ditolak Sehingga Anda tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya Kami mohon maaf atas kita penyamanan ini Dan kami berharap Anda tetap bersemangat untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi diri Anda Di sini ada catatannya Surat keterangan jabatan minima dikeluarkan oleh pejabat Isilun 3 Kemarin yang kami upload memang bukan dari pejabat Isilun 3 Cuma dari kepala satuan kerja atau kepala mati nyesalnya Jadi di sini untuk ke depannya Ini sebagai pengalaman nanti bagi kami Agar ke depannya nanti terkait masalah surat keterangan jabatan Ataupun surat keterangan lainnya Minimal dikeluarkan oleh pejabat Isilun 3 Untuk pejabat Isilun 3 di Kemenang Kementerian Agama Biasanya minima kepala kantor Kementerian Agama Kepalatan Kota Jadi ya mengeluarkan surat dan berkantang tanda tangan kemenang kemenang Kepala Kemenang Kepalatan Kotanya Oke itu saja infonya Jadi untuk ke depannya nanti bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang sama Kasusnya dan kemenang terjadi penolakan terkait masalah surat keterangan terjabatan Nanti mudah-mudahan dibuka lagi pada sempatan-sempatan berikutnya Di tahun berikutnya agar bisa mengikuti kembali UKKG Untuk Bumanahi Dalam rangka kenaikan jinjang atau jabatan Ini saya ingin disampaikan Ini punya sempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian atau penjelasan kami Terdapat kekurangan atau usalahannya Akhirnya kami sudah mengucapkan Wabillahi Taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh